Kita awal informasi pertama, Saudara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bereaksi keras terkait seorang prajurit TNI AD dari Yonif 756 Wimanisili yang membawa kabur satu pucuk senjata api. Hingga saat ini TNI belum mengetahui alasan dari kaburnya Prada Yotam. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memerintahkan untuk menindak tegas Prada Yotam Bugiangge. Jenderal Andika menjelaskan sejumlah alasan prajurit TNI melakukan desersi. Salah satunya adalah faktor utang-piutang. Meski demikian, tindakan desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI ini tidak dibenarkan. Hukuman berat diantaranya, sanksi pemecatan dengan tidak hormat pun dapat dijatuhi pada prajurit yang melakukan desersi. Untuk menangani mereka-mereka yang tidak hadir tanpa izin maupun sampai dengan desersi. dan ada yang memang membawa senjata dan itu akan memperberat karena kita harus bersikap tegas dan tidak pandang bulu. Dan kesalahan-kesalahan seperti ini sebetulnya justru akan kita ungkap. Supaya orang juga tahu konsekuensinya apa. kita akan melakukan sampai dengan penuntutan maksimal. Karena kalau sudah membawa senjata berarti dia bukan hanya harus berhubungan dengan KUHPM atau kita Undang-Undang Hukum Bidana Militer tapi juga Undang-Undang nomor 8, tahun 48, Undang-Undang Darurat nomor yang tahun 51, nomor 12 kalau mau saya tentang kepemilikan senjata. Dan ini memang konsekuensinya sangat berat. Kodam 17 Centrawasi hingga kini masih melakukan pendalaman dan pencarian terhadap Rada Yotam Bugiangge yang menghilang dari satuannya dengan membawa satu pucuk senapan serbu. Selain menyebar foto dan aparat dan juga terus berkoordinasi dengan satuan-satuan yang ada di Papua.